Selamat datang di panggung penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, kali ini kita sudah kedatangan beliau Bapak Dr. Sigit Handoko, Koordinator Kerjasama dan Pendaya Gunaan Hasil Pengkajian dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Semangat pagi Pak Sigit! Semangat pagi! Semangat pagi! Saya senang sekali ini kalau ada narasumber yang selalu semangat. Ya sahabat Tani, tidak lupa saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Pak Sigit, sepertinya kita sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter. Gimana kalau kita ngobrolnya biar lebih enak, kita buka masker aja gimana nih? Boleh, boleh. Boleh ya, kalau sudah sepakat kita buka aja. Baik, baik. Silahkan. Silahkan dipakai headsetnya. Baik, baik. Ya, sahabat Tani, kita sapa dulu Pak Sigit. Pak Sigit, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Sigit ya? Sehat, maaf ya Pak Yuni. Ya, di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Betul begitu ya Pak Sigit ya? Benar sekali. Nah, Pak Sigit ini jauh-jauh dari BBP2TP atau Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Sahabat Tani di rumah, adakah yang sudah tahu apakah itu BBP2TP? mungkin nanti bisa dijelaskan oleh beliau Bapak Sigit, yang beliau sebagai koordinator kerjasama dan pendaya gunaan hasil pengkajian. Untuk sahabat Tani di rumah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, untuk lebih dalam lagi mengkorek-korek ilmu yang beliau kuasai. Sepertinya kan beliau sangat menguasai segalanya ini, kalau saya lihat. Gimana kalau kita tanyakan dulu Pak Sigit, apakah itu BBP2TP? Baik, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat petani, penyuluh seluruh. Indonesia. Ini nasional. Ini nasional. Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kita masih dapat meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapabilitas kita untuk terus memajukan pertanian kita. Baik, Balai Besar Pengkajian dan Teknologi Pertanian, itu kalau disebutnya panjang seperti itu Mbak. Panjang ya? Sebetulnya kalau disingkat lebih mudahnya Balai Besar Pengkajian. Balai Besar Pengkajian. Memang singkatannya, nomontaturnya BBP2TP. Mungkin disebutkan susah, tapi kalau ditulis mudah sebetulnya. BBP2TP. Tapi untuk memudahkan penyebutan, memang dalam aturan kita boleh disebutkan Balai Besar Pengkajian. Baik Mbak Yuni dan seluruh sahabat-sahabat Tani, dalam hasanah pertanian kita, di Kementerian Pertanian ada eselon satu, Badan Litbang Pertanian. Di bawahnya Badan Litbang Pertanian inilah ada Balai Besar Pengkajian. Di sana bersama Balai Besar Komunitas lainnya Mbak, ada Balai Besar Sumber Daya Lahan, ada Balai Besar Pengkajian Mekanisasi Pertanian, Balai Besar Penelitian Veteriner, ada Balai Besar Penelitian Padi. Dan termasuk di dalamnya, di bawah Badan Litbang ada juga Puslitbang, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Kemudian ada Puslitbang Hortikultura, ada Puslitbang Perkebunan dan satu lagi, yang ini yang kalau di Kebumen sangat menarik, Puslitbang Peternakan. Ini kalau tidak salah di Kebumen ini PO-nya sangat terkenal ya Mbak ya? Sapi PO, betul. Ini sangat cocok Mbak. Di Puslitbang Peternakan sudah banyak penelitian terkait dengan sapi PO. Nah, Balai Besar, kembali lagi, Balai Besar Pengkajian ini merupakan eselon dua di bawah Badan Litbang, yang memiliki tugas fungsi melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, sekaligus mengkoordinasi kinerja dari BPTP yang ada di setiap provinsi seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah, yang meliputi wilayahnya termasuk Kebumen, itu BPTP Jawa Tengah berada di Ungaran, posisinya di Ungaran di Kabupaten Semarang. Jadi, kalaupun terkait dengan inovasi teknologi pertanian dan perkebunan, itu ujungnya sebagai tolok upur di wilayah Jawa Tengah adalah BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Mengapa Mbak saya katakan demikian? Karena wujudnya BPTP, tetapi di belakangnya ada Balai Besar Pengkajian, Balai Besar Sumber Daya Lahan, Balai Besar Penelitian Padi, ada Balai Besar Mektan, ada Puslidbang Tanaman Pangan, dan lain-lain. Yang peternakan juga tadi ya Pak? Peternakan juga ada. Jadi, kalau disebut One Stop Agriculture, itu ada di BPTP. BPTP, Provinsi. Provinsi. Kalau untuk Kebumen di Ungaran, Jawa Tengah. Nah, ini menarik sekali nih, tadi ternyata saya juga baru tahu loh, ini pengetahuan baru juga buat saya nih Pak Sigi, karena ternyata di, tadi eselon satunya di Balai Penelitian dan Pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, kemudian di eselon duanya ada banyak sekali, ada berapa balai tadi ya Pak ya? Ada 12, tadi sudah disebutkan oleh Pak Sigi dan Sahabat Tani, tadi harusnya mencatat ya, saya juga harusnya tadi mencatat ya. Aman Mbak Yuni, kalaupun tidak dicatat saat ini, Sahabat Tani, Mbak Yuni, dan seluruh teman-teman dapat membuka di website. Ya, boleh di promokan. Ada di www.litbang.pertanian.go.id Kalau gitu saya mau promo channel juga dong Pak, ini saya tidak mau kalah dari Pak Sigi. Jadi Pak Sigi, kita punya satu, kita teman-teman penyuluh Pertanian Kebumen, punya satu kegiatan, ya ini namanya panggung penyuluhan, jadi panggung penyuluhan ini podcast gitu ya, bisa ditayangkan di channel Youtube kami, Penyuluh Pertanian Kebumen. Mantap. Ya, pasti kejangan lupa nanti subscribe. Siap, saya sudah beberapa kali, beberapa episode sudah. Kita sudah jalan sampai 10 episode, dan kemarin ada satu episode yang spesial, kita jadi tim penyuluh panggung, tim panggung penyuluhan manggung. Itu juga Pak Dhani harus, eh Pak Dhani maaf sekali, saya jadi keingat sama Pak Dhani Medio ini. Itu guru saya Mbak Pak Dhani itu. Oh begitu? Kayaknya dua-duanya ini sesama guru nih. Ya Pak Sigit, jadi kita punya sudah sampai 10 episode, dan jangan lupa nanti bisa di-subscribe juga teman-teman sejawat Pak Sigit mungkin, nanti bisa di-share ke lingkup kerja Pak Sigit. Saya nih ada satu yang mengganjal sebenarnya, saya pernah dengar ada istilah research extension linkage atau rail. Nah, itu apa sih sebenarnya? Mungkin sahabat Tani di rumah juga penasaran ini, apa ini? Benar sekali, ini sebetulnya kegiatan yang sangat bermanfaat, manfaatnya sangat besar sekali. Kalau rail dalam perkereta apian itu panjang, dan ini juga panjang dan besar manfaatnya. Karena dari namanya saja Mbak, research extension linkage itu merupakan tautan antara bidang penelitian, sekaligus yang dapat disampaikan, didiseminasikan kepada seluruh pengguna. Kita tahu persis Mbak, Mbak Yuni, kalau di Badan Litbang Pertanian dan seluruh lembaga yang ada di bawahnya, itu secara masif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian. Berbagai komoditas, berbagai tema, itu semuanya dikaji, diteliti. Tetapi, setelah hasil penelitian dan pengkajian itu tersusun rapi, apakah ini serta-merta akan sampai kepada petani sebagai pengguna dari teknologi? Tentu tidak. Maka peran teman-teman penyuluh, baik itu penyuluh dari dinas, dari ASN, bahkan yang sekarang lebih marah lagi ada penyuluh, apa Mbak, suwakarsa ya? Suwadaya. Suwadaya ya, itu juga tidak kalah penting ya. Jadi, kita ikut men-support mereka, seluruh inovasi teknologi yang dihasilkan Badan Litbang dapat sampai, dapat dimanfaatkan, sehingga memberikan nilai plus bagi pengguna, khususnya petani kita di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini kita ngobrol, membicarakan tentang penyuluh gitu. Penyuluh pertanian kita di Kabupaten Kepumen, pada khususnya gitu. Dan, sahabat tani kita di rumah juga kan ada beberapa yang teman-teman penyuluh juga. Ini untuk peran penyuluh sendiri, karena kalau yang ada di BP, saya susah nih nyebutnya dari tadi. Gimana tadi yang Balai Besar Pengkajian itu sudah mewakili ya Pak ya? Ya, jadi di Balai Besar Pengkajian itu sendiri kan ada penyuluh pertaniannya juga. Nah, sejauh mana peran penyuluh pertanian di Balai Besar Pengkajian? Baik, baik. Seperti yang kita bahas di muka tadi, Mbak Yuni, Balai Besar Pengkajian merupakan, memiliki fungsi koordinasi terhadap BPDPI. Termasuk di dalamnya ada penyuluh. Maka, penyuluh yang ada di Balai Besar Pengkajian tentu skopnya adalah nasional. Yang dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan penyuluhan dan penyuluh yang ada di BPDP dan di daerah. Dan itu menjadikan feeding untuk pengembangan penyuluhan yang dapat kita sampaikan kepada badan penyuluhan dan pengembangan SDM di Kementerian Pemkajian. Sehingga fungsi dari penyuluh yang ada di Balai Besar Pengkajian itu lebih banyak meramu, Mbak. Lebih banyak meramu. Tidak sekedar untuk teknisnya di lapangan. Tapi justru itu menjadi jembatan yang baik yang harus kita manfaatkan bagi penyuluh-penyuluh di lapangan, penyuluh-penyuluh di daerah untuk menyampaikan aspirasinya untuk lebih mengembangkan kembali apapun saja terkait penyuluhan. Strateginya, metodenya, itu semuanya dapat dikemas dan disampaikan kepada penyuluh-penyuluh yang ada di Balai Besar Pengkajian itu dapat menjadi feeding yang bagus untuk disampaikan kepada pimpinan yang ada di dalam badan penyuluhan dan pengembangan SDM. Demikian, Mbak Yuni. Teman-teman penyuluh pertanian dimanapun Anda berada berarti ini kan kesempatan untuk teman-teman penyuluh untuk bekerjasama. Begitu ya Pak Sikit ya? Untuk bekerjasama dengan penyuluh pertanian di Balai Pengkajian tadi. Balai Besar Pengkajian. Ini untuk kerjasamanya itu tentang apa ini Pak? Biasanya kalau dengan penyuluh di daerah seperti kita penyuluh pertanian di Kebumen itu kerjasamanya dalam bentuk apa Biasanya? Baik. Dalam hal kaitan yang kita dukung saat ini program-program dari Kementerian Pertanian sudah banyak hal yang tentunya beberapa sudah dilaksanakan di Kabupaten Kebumen. Andai kata yang lebih banyak berinteraksi langsung dengan wilayah tentu tidak ada salahnya penyuluh-penyuluh yang ada di setiap kebumen menyampaikannya melalui BWTP. Nanti dari situ baru kita kemas dan kita bawa ke Balai Besar Pengkajian. Mengenai temanya ataupun komoditas yang akan membuat kerjasama itu menjadi menarik kita fleksibel Mbak. Prinsipnya kalau kita kenal ada IKL Mbak ya? IKL, iya. Maka itu kita kedepankan. Itu di BWTP kayaknya ya? Iya di BWTP bisa. Kita kedepankan. IKL itu yang menjadi kunci utama apa saja sih yang akan dapat kita sondikan. Apa saja yang dapat kita laksanakan dalam penyuluhan kita. Insya Allah itu akan menjadi lebih pas diterima sesuai kebutuhan para petani. Nah tadi IKL gitu. Mungkin ada sahabat Tani yang kurang paham juga. Teman-teman penyuluh juga. Ada beberapa yang belum tahu. Bisa dijelaskan? Baik. Terkait dengan IKL itu merupakan sarana Mbak Yuni. Sarana yang dapat kita peroleh untuk mengetahui kebutuhan apa saja sih yang di lapangan. Identifikasi kebutuhan lapangan. Maka dengan kita melaksanakan IKL terlebih dahulu maka terkait dengan penyuluhan mulai dari strateginya, komoditasnya, bahkan tim yang dalam penyuluhan tersebut dapat kita kondisikan menjadi sangat match, sangat cocok karena sudah sesuai dengan IKL yang kita laksanakan. Jadi seperti itu Mbak Yuni. Ya, kemudian ini saya mau menanyakan pertanyaan terakhir kayaknya ini. Karena obrolan kita sudah lumayan jelas ya untuk sahabat Tani di rumah tadi ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, harapan dari Pak Sikit untuk penyuluh pertanian kita atau untuk penyuluhan kita di Indonesia deh? Itu apa? Baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang kita ketahui umur para petani kita itu cenderung menuju ke arah lansia. Maka menjadi sangat penting seperti sesuai juga yang dilaksanakan dalam program-program Kementerian Pertanian diantaranya adalah penumbuhan petani milenial. Kalaupun nantinya petani milenial ini kita dorong terus sehingga mencapai pada posisi yang sesuai yang kita harapkan maka sebetulnya peran penyuluhan semakin kalau ringan tidak sih Mbak tapi menantang. Menantang, bukan berat ya? Bukan berat tapi menantang. Kalau berat, berat enggak juga Mbak ya? Karena kita harus bisa melaluinya ya? Jangan dibilang berat dulu. Karena dengan istilah berat itu akan mengurangi semangat kita. Jadi menantang aja Mbak ya. Dengan proses yang dialami oleh generasi muda seperti kita sampaikan tadi adalah dari golongan milenial itu tidak ada yang berat Mbak. Kita malah senang biasanya kalau ada tantangan gitu. Nah, betul. Kalau sudah itu kita laksanakan tersusun dengan baik maka nantinya Mbak selain pelaksana pelaku pertanian di lapangan itu juga dari milenial termasuk dalam hal penyuluhan pun juga dilaksanakan oleh teman-teman milenial ini menjadikan kreativitasnya akan semakin baik dan meningkat. Jadi bukan hanya petaninya saja yang harus milenial tapi kita para penyuluhnya juga harus milenial benar sekali klop gitu ya Pak ya? Walaupun umurnya boleh lebih berumur di atas 45-50 tahun tetapi jiwanya harus milenial Jiwanya dan pola pikirnya tentunya ya Pak ya? Tetap harus milenial seperti Pak Sikit ini sepertinya milenial sekali ini. Hampir 50 padahal Mbak ya? Saya nggak percaya loh. Saya kira masih 35. Tambah dikit. Makasih Mbak Yuni. Pak Sikit, ini kayaknya saya tanya ini untuk tanggapannya Pak Sikit deh kayak seperti tadi kan disampaikan oleh Pak Sikit bahwa kita penyuluh pertanian juga harus tetap milenial termasuk untuk membuat media-media penyuluhan dan salah satunya yang sedang kita jalankan adalah panggung penyuluhan seperti ini. Nah tanggapannya dari Pak Sikit sendiri untuk panggung penyuluhan kita gimana nih Pak? Masya Allah. Ini sangat menarik. Apresiasi lah buat Mbak Yuni dan teman-teman. Dan teman-teman tentunya. Karena saya sendiri juga tidak mungkin jadi seperti ini. Sangat baik sekali dan ini sangat mendukung dalam pengembangan penyuluhan kita Mbak Yuni. Nantinya justru, kalaupun panggung penyuluhan ini kita sharing-sharing terkait dengan inovasi teknologi pertanian tidak ada salahnya nantinya Mbak. Mungkin ada ide di antara petani yang memperoleh kesuksesan dalam petani, dalam usaha taninya dapat jadi dari yang milenial itu juga kita undang. Jadi narasumber ya Pak? Jadi narasumber. Dan itu akan memberikan semangat bagi teman-teman petani lainnya itu untuk mencapai keberhasilan yang sama. Ya betul. Ada beberapa petani milenial yang pernah kami undang. Untuk kemarin komoditas ada melon dengan sistem vertikasi. Kemudian ada petani anggur juga yang sekarang sedang marak gitu kan. Budidaya anggur Pak. Terus nanti kita juga akan rencana mengundang petani-petani yang memang sudah sukses di bidangnya gitu. Untuk memberikan stimulan gitu. Untuk membangkitkan semangat sahabat tani kita di rumah. Ya terima kasih untuk Pak Sigit sekali lagi. Ini jauh-jauh sampai mau menghadiri gitu. Berkenan menghadiri di tengah-tengah kesibukannya yang pastinya ya. Terima kasih sekali Bapak Sigit. Sabi-sabi. Dan ini terakhir deh. Ada nggak closing statement dari Bapak Sigit Handoko? Baik. Dalam masa yang ya saat ini harus kita lalui bersama. Pandemi COVID-19. Kita tidak boleh patah semangat. Dalam hal pertanian. Pertanian ini memegang kunci dalam kehidupan. Kalau tidak ada motor. Mungkin orang masih bisa melakukan jalan kaki. Tetapi kalau tidak ada beras. Tidak ada ubi. Apa yang mau dimakan Mbak? Nah sehingga tidak boleh patah semangat kita semuanya. Maka pertanian harus tetap maju. Mandiri. Modern. Pertanian harus tetap maju. Mandiri. Modern. Pertanian Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Mersni. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Sigit. Terima kasih Mbak Yuni. Boleh dipakai lagi maskernya? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!